Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Didukar, karya autor Yenita Wati, dengan pengisi suara rumi, berita gempar. Selamat mendengarkan. Bagi ini jagad saya tengah ramai karena Alexander telah menampakkan wujud aslinya. Sejak kedatangannya di kantor Alexander, Aidan seolah menjadi saratan publik, bahkan seisi kantor banyak yang pengisah setelah melihat wajah Alexander. Salah satunya adalah Salsa yang sering sekali mengajak Aidan dan bahkan pernah mengantai Aidan gila. Rob, apa benar dia tuan Alexander? Tanya Salsa kepada Romy yang berdiri di sampingnya. Romy juga diam mematung. Seketika terlintas di benaknya, kesalahan apa yang dilakukan pada Aidan. Sa, apa setelah ini kita akan dipecat? Bro, Salsa dan beberapa karyawan seruangan Aidan jatuh pingsan. Tuan, kenapa kita tidak lakukan kongresi pes dulu sebelum menunjukkan wajah asli tuan? Tanya dia yang masih berdiri di samping Aidan. Mereka tengah menaiki lift menuju ruangan Aidan. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran yang sering ledek dan merendahkan aku. Bahkan si botak juga pernah memarahiku saat aku salah membawa laporan. Tuan, dia? Ya, aku tahu dia tidak botak kan? Tanya Aidan. Bukan Tuan, dia sudah kembali botak setelah melihat ada uban di kepalanya. Saya mau mengatakan bahwa dia itu memarahi Tuan karena karyawannya melakukan kesalahan. Jika karyawan tidak memarahi saat melakukan kesalahan, maka semua karyawan akan sering melakukan kesalahan. Jelas, Dian. Oh, sudah kembali botak. Baguslah. Ya sudah, aku mengerti. Pintu lift terbuka dan mereka pun keluar. Perjalan mengarah pintu ruangan paling agung di kantor itu. Tuan, lihat. Foto Anda sudah tersebar di internet. Dian menunjukkan sebuah postingan di salah satu sosial media di konsol miliknya. Terlihat dalam postingan itu, ada foto Aidan mulai dari mobil. Sehingga saat sedang berjalan menuju kantor. Dengan caption yang berbunyi, Jika ini adalah hari terakhir aku hidup, aku bersyukur bisa melihat makhluk setaman beliau. Tuan Alexander yang kukagumi. Aidan tersenyum melihat postingan tersebut. Namun senyuman berubah saat akhirnya mengontari postingan itu. Hei, siapa kau yang berani mengambil foto suamiku? Maaf, mbak. Saya hanya ingin antar dunia tahu bahwa beliau adalah Tuan Alexander. Ampun, mbak. Dengan emoticon menangis. Dona Hira, kan? Sudah cantik. Baik. Jodohnya Sultan pula. Mbak, saya ngefans. Hahaha. Benarkah? Terima kasih, ya. Kenapa dia ini belum sembarangan? Astaga, bahkan pada penggemarku pun dia sangat kejam. Aidan menggelengkan kepalanya. Baru sadarkah Tuan? Selama ini Anda kemana? Saat nona meneriaki saya pencuri jalanan dalam, tukang hutang, telakor. Kemana Tuan selama ini? Teriak Dian dalam hati. Tuan, sebaiknya kita segera pergi. Karena konferensi press akan segera dimulai. Mungkin semua kru stasiun televisi sudah menunggu. Ucap Dian mengingatkan. Mereka yang butuh aku, bukan aku yang butuh mereka. Aidan merapikan dasinya. Benar, Tuan. Tapi nona Hira mungkin sudah datang ke sana. Ucap Dian. Oh, kau benar. Dia pasti sudah menunggu. Kalau saja kita tidak ke sini, pasti sekarang aku sudah bersamanya ke sana. Terserah Anda, Tuan. Saya memang tempatnya salah. Batin Dian. Mereka pun segera pergi keluar. Sepanjang berjalan, semua karyawan melunduk dan tidak ada yang berani menatap. Saat sudah sampai luar, Aidan membuka jasnya dan membawanya di satu tangannya yang berada di bawah sebelah kanan. Para pengawal sudah melukan itu. Tuh mobil. Aidan pun masuk dan duduk di bangku belakang. Sedangkan Dian menyusul di bangku depan. Dengan iring-iringan mobil pengawal, mereka pun menghidup gendung Alexander untuk menghadiri konferensi PES. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.